Halo teman-teman, selamat datang ya di pengembangan paragraf Nah disini nih, aku ingin jelasin ke kalian tentang bagaimana sih caranya kita mau mengembangkan sebuah paragraf itu sendiri Gitu teman-teman, yuk kita mulai langsung aja Nah disini nih, aku mau kasih tau ke kalian tentang bagaimana sih caranya kamu mengembangkan paragraf itu Aku akan ajarkan kalian step by stepnya ya teman-teman Yang pertama adalah cara pertentangan Disini aja kalian udah bisa tau ya, kalau pertentangan itu pasti perbedaan atau lawannya Gitu teman-teman, nah ini maksudnya seperti apa sih? Ini lebih kepada munculnya sebuah ungkapan-ungkapan nih yang berbeda dengan gitu Maksudnya ada kata-kata berbeda dengan atau juga nih dia tuh bertentangan nih teman-teman dengan yang lainnya gitu Atau juga biasanya ada kata-kata kayak sedangkan Sedangkan saya melakukan hal yang tidak kamu inginkan kayak gitu misalnya Kamu menyukai apa yang saya lakukan Sedangkan saya tidak menyukai apa yang saya lakukan gitu contohnya teman-teman Terus juga ada kata-kata lagi nih Lain halnya dengan Tuh jadi kata-katanya ada sering banget muncul dengan kata berbeda Bertentangan dengan Sedangkan Lain halnya dengan Nah ada juga nih Akan tetapi nih Aku gak suka deh kamu melakukan hal itu Akan tetapi Ada kata-kata ini Akan tetapi Atau juga bisa bertolak belakang dari Ternyata kata-kata kamu itu bertolak belakang ya dengan apa yang kamu lakukan Nah ini adalah cara pertentangan Dalam sebuah pengembangan paragraf itu sendiri teman-teman Lalu yang kedua adalah Cara perbandingan nih Berarti ini lebih kepada membandingkan satu dengan yang lainnya dong Gitu teman-teman Nah ini gimana sih Ini lebih kepada ungkapan-ungkapan yang serupa Membandingkan Serupa dengan Atau seperti halnya Atau juga demikian juga dengan kamu ya Kamu sudah hebat sekali Kayak gitu misalnya Sama dengan aku Sejalan dengan Sama dan sejalan itu kurang lebih mirip banget ya teman-teman Artinya Akan tetapi Sedangkan Dan sementara itu Gitu teman-teman Jadi sedangkan itu bisa jadi sebuah perbandingan Atau juga bisa jadi sebuah pertentangan itu sendiri Gitu teman-teman Nah selanjutnya ada cara analoginya Cara analogi ini berarti lebih kepada menela'ah Gitu kan Jadi dia itu adalah lebih kepada pengungkapan suatu objek itu Dijelaskan dengan objek yang punya kesamaan Atau memiliki kesamaan dengan objek sebelumnya Yang aku tadi sebutin Gitu teman-teman Jadi misalkan Itu ada dengan batuan kiasan Atau enggak juga Kata-katanya itu kayak Ibarat kata Ibaratnya nih Misalnya Katak dalam tempurung Atau apa gitu kan Atau bisa jadi menggunakan kata-kata ibaratnya Atau seperti Atau juga bagaikan Tuh teman-teman Lalu lanjut ya Yang kedua adalah Cara contoh-contoh Ini lebih kepada Mereka tuh memberikan Contoh-contohnya Jadi mungkin lebih bisa memahami Dan memaknainya lagi Contohnya adalah Kata-katanya Seperti Misalnya nih Misalnya nih Ayah mencuci baju Gitu Kalau kalimat pasiri adalah Baju dicuci ayah Gitu misalkan Atau enggak Contohnya Dan lain-lain Teman-teman Nah ungkapan-ungkapan inilah yang sebenarnya Mengembangkan dalam sebuah pengembangan Sebuah paragraf itu sendiri Dengan cara-cara contoh Gitu teman-teman Terus juga ada nih Cara sebab-akibat Jadi berhubungan dengan Sebabnya apa Menghasilkan Atau mengakibatkan Seperti apa sih Gitu Nah menerangkan suatu kejadian Dari ada segi penyebabnya Itu seperti apa Dan bagaimana nih Akibat yang akan ditimbulkan Oleh penyebab itu sendiri Gitu Kata-kata yang digunakan itu apa Ada padahal Akibatnya Oleh karena itu Dan juga karena Gitu teman-teman Jadi ini benar-benar hubungan Antara sebabnya Dengan juga Hasil Dari sebuah Sebab itunya Apa itu Akibatnya itu Gitu teman-teman Lalu juga ada nih Cara definisi Ini lebih kepada Tentang Kata-kata yang kamu gunakan Untuk mengembangkan Secara definition Atau definisi Nah kata yang dimaksud Seperti apa sih Maksudnya adalah Sesuatu yang bisa Mendefinisikan nih teman-teman Dengan kata-kata benda Itu kayak misalnya Digunakan untuk Definisiin Kata sifat Atau juga Kata kerja nih Gitu Jadi ini lebih kepada Artinya Artinya tuh apa sih Gitu Itu lebih menjelaskan Tentang itu teman-teman Kalau Cara definisi Gitu Ini bisa Mendefinisikan Pengertian rupa Atau juga Wujud loh Selanjutnya adalah Cara klasifikasi Berarti kalau Klasifikasi itu adalah Mengelompokkan ya Teman-teman Ini adalah Berdasarkan Apa sih Yang dikelompokkan Yang dikelompokkan Adalah ciri-ciri Tertentu itu sendiri Nah kata-kata Atau ungkapan itu tuh Yaitu adalah Misalnya Dibagi menjadi Habisnya juga ada Dikolongkan menjadi Jadi kayak Lebih karena Mengkelompokkan kali ya Teman-teman ya Atau juga nih Bisa terbagi Menjadi Dan Mengklasifikasikan Atau Mengkelompokkan Gitu Nah Inilah ada Contoh-contoh Mengenai pengembangan Paragraf itu sendiri Teman-teman Yang pertama adalah Pengembangan alaminya Ini pasti tentu Secara alaminya Teman-teman Jadi penulis itu Sebenarnya punya Dua pola Yang pertama itu Lebih kepada Pola spesial Atau urutan ruang Dan yang Kedua adalah Kronologisnya Atau Sesuai dengan Urutan waktunya Nah Selanjutnya adalah Pengembangan klimaks Dan anti-klimaks Di sini adalah Lebih Penampilan gagasan utama Teman-teman Lebih rinci Begitu kan Ada Dari kedudukannya Dari paling rendah Sampai ke Kedudukan paling tingginya Jadi ada Mulai dari Anti-klimaksnya Sampai ke Klimaksnya Atau juga Bisa kebalikannya Gitu teman-teman Nah ini Pengembangan Umum khusus Dan khusus umum Teman-teman Ini lebih kepada Kalau umum khusus Dikembangkan dengan Meletakkan pikiran utamanya Kalau misalnya Khusus umum Jadi Dibalik Jadi umumnya Mula-mula tuh Dikembangkan Ringgian-ringgian dulu Baru Akhirnya Akhir paragrafik Adalah generalisasinya Gitu Nah Teman-teman Terima kasih banyak ya Karena kalian telah Mendengarkan presentasi saya Hari ini Semoga dapat Bermanfaat Bagi kalian semua Terima kasih banyak ya